Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Olahraga adalah aktivitas fisik yang menguras keringat Tak jarang seseorang merasa senang dan menganggap sukses bila banyak mengeluarkan keringat ketika berolahraga Sebagian orang menganggap bahwa semakin banyak keringat maka semakin banyak pula kalori atau lemak yang terbakar Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya, menurunkan berat badan Tetapi apakah banyaknya keringat adalah indikasi jumlah kalori atau lemak yang dibakar? Belum tentu Kenapa tubuh berkeringat? Tubuh mengeluarkan keringat merupakan mekanisme pendinginan alami tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap optimal Ketika suhu tubuh naik karena olahraga, panas, stres, atau perubahan hormon Maka berkeringat membantu menjaga suhu tubuh tetap nyaman pada suhu 37 derajat celcius Jumlah keringat tidak sama untuk setiap orang Tubuh wanita memiliki lebih banyak kelenjar keringat dibandingkan pria Tetapi kelenjar keringat pria akan bekerja lebih aktif Sehingga pria cenderung lebih cepat berkeringat dibandingkan wanita Ada banyak penyebab kenapa tubuh berkeringat selain penyesuaian suhu tubuh Antara lain, tubuh sedang melancarkan sirkulasi darah Stres, pengaruh makanan dan minuman, dan kondisi hyperhidrosis Keringat dan pembakaran lemak Bila kita hanya mempertimbangkan keluarnya keringat hanya akibat aktivitas olahraga Ternyata tidak semua berkaitan dengan pembakaran kalori atau lemak Naiknya suhu tubuh di samping efek dari proses pembakaran kalori atau lemak Juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti cuaca, pakaian yang tebal, dan ukuran tubuh Jadi, sedikit atau banyaknya keringat yang dihasilkan tubuh Selama berolahraga tidak sama dengan jumlah kalori yang dibakar Sehingga berkeringat bukan indikasi jumlah kalori atau lemak yang dibakar Keringat dan penurunan berat badan Selama berolahraga dalam intensitas sedang, rata-rata orang akan kehilangan cairan sekitar 1,5 hingga 2 liter melalui keringat Apalagi bila berolahraga di cuaca yang panas Jumlah keringat yang keluar akan lebih banyak lagi Jadi, penurunan berat badan akibat banyaknya keringat keluar lebih kepada berkurangnya cairan tubuh Dan pada saatnya, cairan tubuh yang keluar harus diganti dan berat badan pun akan naik kembali Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta tersebut Bisa kita simpulkan Bahwa jumlah keringat yang keluar Tidak bisa dijadikan tolak ukur Seberapa sukses tubuh membakar kalori Turunnya berat badan setelah berolahraga Sebagian besar Karena kehilangan cairan tubuh Melalui keringat Dan ini bersifat sementara Di samping itu Jangan berasumsi Bahwa sedikitnya keringat yang dihasilkan Adalah tanda kita kurang keras Atau belum membakar kalori Bisa jadi sedikitnya keringat Karena cuaca yang sejuk Penguapan keringat yang bagus Karena tertiup angin Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!